Edi Tansil, buronan koruptor kelas kakap yang paling dicari di Indonesia. Edi Tansil adalah buronan pembobol Bang Bapindo sejak 1996. Setelah mendapat vonis, Edi melarikan diri dari LP Cipinang, Jakarta. Setelah sebelumnya, meminta izin berobat ke rumah sakit harapan kita, Edi mengelabui para sipir sehingga dengan mudah keluar LP. Dikabarkan, ia kabur menggunakan mobil kepala pengawas keamanan LP Cipinang yang berinisial DD pada Sabtu tanggal 4 Mei tahun 1996. Sejak saat itu, Edi menghilangkan jejaknya di tanah air. Hal tersebut, menobatkannya sebagai manusia yang mampu menghilang tanpa terdeteksi. Edi ditetapkan sebagai tersangka lantaran membawa kabur kredit senilai 1,3 triliun rupiah yang berasal dari Bang Bapindo kepada kelompok usahanya, Golden Key Group. Akibat perbuatannya, pengadilan Jakarta Pusat menghukum Edi 20 tahun penjara, denda 30 juta rupiah, membayar uang pengganti 500 miliar rupiah dan membayar kerugian negara 1,3 triliun rupiah.